Kenyan Bites baru saja melakukan sebuah kolaborasi antara produk Kenyan dengan seorang pembalap MXGP atau Dirt Jump yaitu Kent Rosen. Sepeda yang dipilih dan menjadi bentuk dari kolaborasi antara keduanya adalah Kenyan Torque On. Bentuk kolaborasi antara Kenyan dan juga Ken Rosen ini memang dirasa sangat masuk akal. Mengingat Ken Rosen sendiri di sesi latihannya terkadang menggunakan sepeda dan terutama berjenis EMTB teman-teman. Nantinya Kenyan Torque On yang bekerja sama dengan Ken Rosen ini akan dijual secara terbatas atau limited edition. Secara spesifikasinya hampir tidak ada perbedaan antara Kenyan Torque On reguler dengan Kenyan Torque On edisi Ken Rosen ini. Selain daripada warna dan juga beberapa stiker yang menempel di edisi Ken Rosen. Untuk travel fork bagian depannya ini cukup panjang teman-teman yaitu 180 mm. Sedangkan untuk bagian belakangnya adalah 175 mm. Dengan travel depan yang cukup panjang ini memungkinkan sepeda yang satu ini untuk digunakan di track downhill atau sudah DH ready. Beberapa stiker juga menempel di sepeda limited edition ini. Salah satunya adalah nomor dari Ken Rosen sendiri yaitu 94. Sedangkan untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan tipe air coil teman-teman. Kemudian salah satu yang menjadi pembeda antara Kenyon Torque On reguler dengan limited edition ini. Salah satunya adalah mengenai konfigurasi wheelsetnya. Dimana sebelumnya hanya menggunakan ukuran 27,5 baik depan maupun belakang. Akan tetapi untuk seri limited edition ini sudah memungkinkan untuk digunakan dengan wheelset mulet teman-teman. Salah satu hal keren lain dari Kenyon Torque On tahun 2023 dan juga termasuk dengan seri limited edition ini adalah dengan kapasitas baterainya yang cukup besar yaitu 900Wh teman-teman. Nantinya kapasitas baterai yang cukup besar tersebut akan dialirkan ke motor dari Shimano EP8 seri terbaru. Dimana akan menghasilkan torsi sampai dengan 85 Nm. Dan inilah Kenyon Torque On tahun 2023 untuk seri regulernya bukan yang limited edition teman-teman. Memiliki warna yang cukup kalem dan juga terlihat sangat mewah. Uniknya lagi pada bagian top tube-nya ini terdapat sebuah dudukan botol atau bottle cage yang terlihat sangat tidak umum teman-teman. Penempatan bottle cage pada area top tube ini bertujuan untuk mendapatkan center of gravity yang lebih baik teman-teman. Terlihat juga nampaknya sudah dilengkapi dengan sebuah belt agar botol yang satu ini tidak kemana-mana. Kerennya lagi sepeda yang satu ini hanya memiliki satu tonjolan kabel yaitu pada bagian headsetnya. Sementara untuk bagian lain termasuk bagian top tube, bagian dome tube sampai dengan bagian seat tube-nya itu terlihat sangat rapi dan tidak ada kabel yang menonjol teman-teman. Dengan memungkinkannya digunakan konfigurasi mulat untuk Canyon Torque On tahun 2023 ini, tentu saja akan banyak menarik minat dari para pengguna sepeda downhill. Untuk informasi lebih detail mengenai Canyon Torque On Limited Edition tahun 2023 ini, kalian bisa kunjungi langsung di website resminya canyonbikes.com Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Gue Aditya92 pamit dan bye-bye.